Kondisi geografis Kabupaten Tabanan yang nyegar gunung atau laut dan gunung merupakan potensi yang potensial dikembangkan dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Akan tetapi dibalik semua itu, daerah ini tidak terlepas dari ancaman bencana. Sekda IGD Susile mengatakan, sesuai kajian risiko bencana, maka Tabanan memiliki potensi terjadinya 10 ancaman, diantaranya gempa bumi, tsunami, longsor, dan angin kencang. Oleh karena itu, upaya-upaya penanggulangan bencana harus dan wajib dilakukan dengan sarana secara kolaboratif guna mengurangi risiko bencana. Sejak disahkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, paradigma penanggulangan bencana, dari perspektif responsif ke preventif. Paradigma ini mesti menjadi cara pikir, cara tindak bersama, dan dijadikan sebagai budaya yang mana edukasi kebencanaan harus dimulai sejak dini. Terutama di daerah rawan bencana. Kepala sekolah, guru, dan masyarakat mesti melaksanakan latihan simulasi penanganan bencana secara berkala dan berkesinambungan. Ditegaskannya perilaku dan budaya siaga dari ancaman bencana harus disadari, sehingga penting dilakukan latihan evakuasi mandiri. Apalagi menurut hasil survei di Jepang, 34,9% masyarakat bisa selamat dari ancaman bencana. Karena diri sendiri, 31,9% karena diselamatkan keluarga, 28,1% karena pertolongan tetangga, dan hanya 5% selamat oleh pertolongan regu selamat. Di luar itu, lanjut sesile keterpaduan antara pemerintah, baik itu Pemda, TNI, Polri, dengan masyarakat, dan dunia usaha perlu dijalin dan ditingkatkan dalam menghadapi ancaman bencana di daerah. Sebab pada penghujung pergantian bulan saat ini, dari peralihan musim hujan ke musim kemarau, biasanya ditandai fenomena-fenomena alam seperti hujan deras dan angin kencang. Untuk itu, pihaknya mengimbau seluruh jajaran dan pihak terkait, serta masyarakat agar selalu meningkatkan kesiapsiagaan. Bisnis Bali melaporkan.